Pada suatu hari, di suatu kerajaan salju yang magar, tersebutlah sebuah kisah tentang putri salju. Cermin-cermin di dinding, siapakah wanita paling cantik di dunia ini? Yang mulialah yang tercantik di dunia ini. Wah, masa akhirnya sifat? Babi maksudnya, karena kau bilang aku paling cantik, aku akan menghadiahkanmu sayur busuk setiap hari. Pada suatu hari, Ayah Putri salju akan pergi ke negara tetangga dan mencari hubungan kerajaan. Ayah pergi dulu ya nak, tidak lama kok, nanti Ayah pulang akan membawakanmu oleh-oleh. Dan Mama tolong menjagakan putri kita ya, aku tidak lama. Aku takutkan, Ayah benar janji ya, jangan pulang lama-lama. Aku takutkan. Apa yang kau takutkan, Ayah? Ayah, sebentar kok, aku janji. Nanti pulang Ayah dari sana, akan membawakan oleh-oleh. Janji ya Ayah, belikan aku tembak-tembakan. Iya, iya. Apa ini? Tembak-tembak pulang dibikiran. Ya sudah, baiklah. Ayah pergi dulu ya. Iya, Pak. Kalian, aku lapor di Mama. Tidak, ayah. Tidak, tidak. Iya, Pak. Nah, sang perjambung pergi ke negara-negara dan menjagakan hubungan. Semoga hari ini, sang ibu lantuk kiri, orang seharusnya, kamu gila sekarang yang berkuasa. Hai, babi kecil. Sekarang, aku mau tanya. Siapakah wanita tercantik di dunia ini? Oh, maaf, Tuhanku Putri. Sekarang ini, wanita tercantik di dunia ini adalah Putri Salju. Tidak, berani kalian muncul babi kau untuk bilang kayak gitu ya? Hah? Aku tidak terima. Ketuk, Tuhanku Putri Salju. Kok jadi aku kenal bahara ya? Apa aku salah bicara? Karena sangat barang, Tuhan Putri pun memanggil penawang setanah untuk membunuh Putri Salju. Selamat rumah, Pak Duga. Ada yang bisa saya bantu? Pengawal, aku ingin kau membunuh Putri Salju sekarang ini juga. Aku tidak mau tahu. Pokoknya, hari ini Putri Salju harus sudah mati. Tapi, 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 tapi... Berani kau membantah perintahku? Maaf, Yang Mulia. Baiklah, akan saya lakukan. Akan saya lakukan. Ya, memang harus. Tidak ada aja. Pengawal nggak mau diperintah. Setelah mendapatkan perintah itu, pengawal itu merasa ibadah kepada Putri Salju dan memutarakan yang aslinya ini membunuh Putri Salju. Begitulah ceritanya, Tuhan Putri. Aku tidak sanggup belasangkan tugas itu. Tuhan Putri harus pergi. Pergi dari sini. Jangan kembali lagi ke istana. Baiklah, Pak Mampung Awal. Terima kasih telah memberitahuku. Baiklah. Jika terjadi sesuatu kepada ku, kenanglah aku di dalam hatimu, Tuhan Putri. Kok lebayar? Wah. Iya, pengawal. Terima kasih atas kebaikanmu, ya. Baiklah, Tuhan Putri. Aku permisi dulu. Mereka. Setelah menangani itu pergi, Putri Salju itu sangat sedih dan merasa ketang-tang di dalam hutang dia mencari tempat pulih rumah. Dan akhirnya menemukan sungai rumah, tempat para kucari tinggal. Wah, rumahnya bagus sekali. Aku bisa tinggal di sini sementara. Aduh, orangnya enggak ya? Halo? Ada orang di rumah? Permisi. Karena pekerjaan itu tidak melihat ada orang di dalam rumah, dia pun memasak. Memasak makanan yang banyak sekali dari bahan makanan yang di tinggalkan di dalam rumah itu. Beberapa waktu kemudian, kembalilah para kucari itu ke rumahnya dan sangat terkejut. Apa yang masak sebanyak ini ya? Udahlah, makan aja. Udahlah, apa nih? Nyam-nyam-nyam. Enak banget. Iya, bedah. Woy, ini siapa yang di sofa? Hah? Hah? Wah, ada cewek nih. Maaf, ini rumah kalian ya? Aku minta maaf ya, karena masuk tidak permisi. Tapi, aku takut sekali di hutan. Sehingga, aku melihat rumah, lalu aku masuk. Aku mohon maaf sekali lagi. Jadi, bagaimana ceritanya kamu bisa ada di hutan ini? Ibu tiriku ingin membunuhku, lalu, pengawahku menyuruhku pergi dari rumah. Kejam sekali penyihir itu ya. Ya sudah, kamu tinggal di sini saja, bersama kami. Tapi, kalau ada orang yang mengetuk itu, jangan kau buka ya. Itu berbahaya. Terima kasih. Aku akan mengingatnya. Sementara itu, di kerajaan, Tuan Putri kembali menanyakan kepada cemera ini, siapakah wanita yang tercantik di dunia ini? Jangan cemera jahit. Siapakah wanita tercantik di dunia ini? Tuan Putri kembali menanyakan kepada cemera ini? Siapakah yang malam-lamam begini bertemu? Tuan Putri kembali menanyakan kepada cemera ini? Udah gak makan hidup hari Please Ya ampun, Nek Nenek pasti lapar ya Ayo masuk ke dalam Makanannya enak sekali Terima kasih, Nek Setelah selesai makan Wanita tua itu mempermisi Dan menghadirkan putri selanjutnya Sebuah adep Terima kasih, Nek Sebagai tanda terima kasih, Nenek Ini ada buah apel untukmu Makanlah Kamu akan mendapatkan keberuntungan Terima kasih banyak, Nek Kalau begitu Nenek permisi dulu ya Selamat malam Selamat malam juga, Nek Apel ini kelihatan sangat ranum Aku akan memakannya Apa yang terjadi? Kepalaku sakit sekali Tidak sakit Aku akan memakannya Selama makan apel itu Putri seljuk pun Pinsan dan tertidur Sementara itu Dia, putri ratu itu pun Sangat senang Karena dia yakin Putri seljuk Akan mati Benar saat keperluan Benar-benar saat keperluan Hati-hati Kembali ke rumahnya Dan Selamat kekejuan Melihat Putri seljuk Tergerita Di kolom berlindung Jadi gini Pasti ini kerjanya Peri jahat Aku tidak mau kehilangan Tuan Putri Tiba-tiba Lalu Pangeran itu mencium Dan Terbangunlah Putri seljuk dari Sangatnya Terbangun Pangeran Caci Kembali kembali Sangat senang Melihat Putri seljuk Kembali Membuka matanya Setelah itu Putri seljuk Dan pangeran pun Menikah Ditemani oleh Pangeran Caci Mereka Sangat bahagia Di acara itu Karena Putri seljuk Terah kembali Ke istana Lalu Apakah yang terjadi Dengan Permasuk Ke istana itu Ya Raja Permasuknya Dalam Dilihatkan Agar tidak Mendekati istana Dengan Perasaan Sangat bahagia Permasuk Perjalan itu Pergi Dukakan Istana Dalam Menghilang Akhir cerita Kedahagiaan Jadi Putri seljuk Dan Pangeran Kapal Desu Sepanjang Adelt urya Perjalan Sari Sari Happy Sari 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 Sari